Terima kasih. Terima kasih. Kita baru nge-review. Ini kan nge-review. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang variablenya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Karena namanya aja kuadrat. Berarti variabel tertingginya itu adalah pangkat 2. Bentuk umumnya sendiri adalah AX kuadrat BX plus C sama dengan 0. Jadi contohnya itu kayak X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah ini salah satu contoh dari persamaan kuadrat. Dan banyak lagi persamaan kuadratnya gitu. Nah disini ada penjelasannya. Ada A dan B itu koefisien. Nah kayak contohnya disini. Koefisien dari A sama B itu adalah koefisien A itu 1. karena 1 jadi nggak usah ditulis. Dibiarin jadi X kuadrat aja. Terus B. B itu koefisiennya berarti 5. Ini koefisien buat variable X. Terus C-nya adalah 6. C-nya sendiri itu adalah konstanta. Konstanta itu bisa berapa aja. Bisa 1. Bahkan bisa 0. Misalnya 0. Contohnya itu kayak X kuadrat tambah 6X. Berarti ini konstantannya itu adalah 0. Oke. Ayo ke selanjutnya. Oh ya. By the way. Misalnya bingung atau gimana. Langsung tanya aja atau reset nih. Langsung on me gitu maksudnya. Oke. Aida langsung dikasih. Secara singketnya dari akar-akar ini. Oke. Jadi. Ini. Oke. Bentar nih. Berarti koreksi dulu. Oke. 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 Lalu senar-an. Oke, jadi kita Katanya udah bahas nih Apa itu persamaan kuadrat Nah, sekarang Kita mau cari Akar-akar dari persamaan kuadrat Nah, cara nyari Akar-akar dari persamaan kuadrat ini gimana Sebelum kita cari tahu Apa itu cara nyarinya Kita harus tahu dulu nih Aku tidak bisa notet Oke, nah Kita cari dulu Nah, maksudnya akar dari persamaan kuadrat itu apa sih? Kita akar dari persamaan nih Jadi Maksudnya akar dari persamaan adalah Misalkan kita punya persamaan 3x Min 2 Sama dengan 0 Nah Ini Halo, Aiga Oke, Kak Aidar Kayaknya nge-lag Ya Halo, Aidar Halo, halo Udah, Udah belum Udah kedengeran Aduh Sumpah nih lagi Masih nge-lag Masih nge-lag Udah gak, Dar Udah gak Masih nge-lag gak? Udah, udah bagus Halo, halo Halo Udah gak ya? Udah kedengeran, Dar Halo, halo Oke Jadi, udah aman ya. Jadi, X sama dengan 2 per 3. Nah, ini tuh maksudnya akar persamaan 3 dengan 2 sama dengan 0. Jadi, misalkan kita bersamaan ini, misalkan kayak X kuadrat dengan 0. Nah, maksudnya akar persamaan itu adalah penyelesaian supaya persamaan ini memenuhi gitu. Supaya X kuadrat minima X plus 6 ini hasilnya 0. Maksudnya akar persamaan itu, jadi penyelesaian dari persamaan ini, di mana X kuadrat minima X plus 6 ini hasilnya 0. Nanti kalian dapet, jadi itu penyelesaiannya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ini dapat notat gue hilang-hilang gini ya. Taman kan? Oke, nanti kalian dapetin X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, ini tuh yang dimaksud sama akar-akar penyelesaian dari persamaan ini. Jadi, X sama dengan 6 dan X sama dengan 6. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ini disebut dengan akar-akar dari persamaan. Nah, kak, cara nyari akar-akar ini gimana nih? Kalau persamaannya kayak lain-lain lagi. Oke. Ini kan tadi udah kita bahas nih apa itu akar dan maksudnya akar itu apa. Kebawahin dikit, sabi. Kebawahin dikit dong. Nah, jadi, sekarang kita bakal bahas cara faktorin si persamaan kuadrat ini. Oke, ada yang resen. Kenapa lu lihat? Aku pencet ya. Nah, oke. Sekarang kita bakal mulai dari persamaan yang simpel. Itu X kuadrat minum X plus 8 sama dengan 0. Nah, kak, ini cara faktorinnya gimana? Nah, sekarang kita lihat. Berapa kali berapa yang hasilnya 8, tapi pas di jumlah itu 6. Nanti kalian dapat ini tuh 4 sama 2. Min 4 sama min 2 maksudnya. Min 4 sama min 2. Nah, oke. Aduh. Masih unstable gak? Di gue selalu senang unstable. Aman gak? Aman, dar. Oke. Jadi, yaudah. Karena tadi kita udah cari nih. 8 tuh bisa dapet dari min 4 kali min 2. Dan jumlah dari min 4 sama min 2 ini min 6. Berarti faktor ini benar. X min 4 kali X min 2 sama dengan 0. Yang menyebabkan Xnya sama dengan 2 atau Xnya sama dengan 4. Oke. Ada yang mau ditanyain? Gak apa. Ada yang mau ditanyain? Gak ada, kak. Gak ada. Aman nih? Gak, kak. Aman. Oke. Mungkin bakal coba latihan yang lainnya ya. Gak. Ntar dulu, Bu. Tantai, Bu. Tantai, Bu. Tantai, Bu. Tantai, Bu. Tantai, Bu. Tantai, Bu. Coba kalau cara mengakturin. Akurin min 7 X plus 10 gimana? Ada yang mau ngasih tau temen-temennya gak? Cara latihan ini. Gak mungkin buat latihan ini sini aja. Gak ada. 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 Luas. Tempat. Oh, iya. Yaudah. Keterhatian dulu. Benar. Oke. Jadi, kalau ada X2 dan 7 X plus 10. Pertanyaannya gimana? Wah, X-min 2 kali X-min 5. X-min 2 dan X-min 2. Benar. Gimana? Yang lain ada. Problem gak? Caranya X-min 2 selama X-min 5 gimana? Gak ada, Kak. Wah, gak ada. Lanjut. Beneran nih, gak ada yang mau nanya lagi nih. X plus 5. Waduh, kurang-kurang. Oke, kita bahas aja ya. Jadi, kayak tadi. Ini gimana caranya biar jadi min 7 dan kalau dikaliin 10. Nanti kalian dapet ini, min 2 selama min 5. Terus dikaliin X-min 2 kali X-min 5 selama dengan 0. Yang menyebabkan X sama dengan 2 dan C selama dengan 5. Benar banget. Ada yang masih bingung, Kak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Kak, kalau eksportnya bukan 1 gimana? Oke, berarti kan ini udah aman. Sekarang kita bahas dulu kalau si adanya belakangnya negatif nih. Misalkan, Kakak punya X-min 6 selama dengan 0. Nah, ini caranya gimana? Nah, caranya adalah kalau kayak tadi kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 6 tapi kalau ditambahin itu min 1. Ini kalian dapet dia itu ini min 3 dan ini 2. tapi caranya anggis. Cara dapet, biar kalau kita tambahin itu min 1 dan kalau dikaliin itu min 6. Min 2 atau min 5, min 6. Enggak, enggak. Enggak perlu. Kecuali kalau ditanyain juga akar-akar tadi. Kalau min 2, min 2 atau min 5 atau min 7. Iya, bener. Oke, oke. Sorry, Kakak. Enggak nanggap. Bener, bener. Jadi, min 7 itu didapet dari min 2 atau min 5. Yang ini nih. Ini kan kalau ditambahin min 2. Oke, sepertinya Haidar lagi ngelag. Oke, aku lanjutin ya dari sini. Jadi, yang Haidar maksudnya adalah Jadi, kan kita udah mendapat dari 1 dan 1 dari sini dan min 6 ya. Jadi, kan kita misalnya dalam faktorisasi ngeliat 1 sama min 6 ini. Min 6 ini kita bisa bagi menjadi apa sih biar saat ditambah hasilnya menjadi min 1. Jadi, kita dapat ide nih. Min 3 sama 2. Kan min 3 ditambah 2. Itu adalah sama dengan 1. Yaudah deh, karena ini udah kita lihat-lihat lagi nih aturannya. 1 dikali 1. Ini kan udah merepresentasikan hal ini. Nah, terus min 6. Min 6 itu kan bisa dibagi menjadi min 3 sama 2. Setelah ditambah, hasilnya bakal menjadi min 1. Setelah dikali, hasilnya juga bakal menjadi min 6. Berarti, ini adalah faktor dari x kuadrat min x sama min 6. Nah, setelah itu. Jadi, kita udah nemu nih. berarti faktornya adalah x min 3 dikali x tambah 2. Setelah itu, kan kita nanya akar-akarnya. Nah, akar-akarnya itu kita nggak bisa ngeliat dari hal ini aja. Kita juga harus dari akar-akarnya. Yaitu adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Kenapa? Kenapa kok langsung ditambahin di wajah? Karena kan gini. Kita mau kalau hasilnya, hasil akhirnya menjadi 0. Misalnya kita masukin 3 ke x-nya ini. Berarti, 3 dikurang 3, 0. Yang pasti, hasilnya bakal selalu menjadi 0 dikali apapun. Setelah itu, kita masukin juga nih, min 2 ke persamaan x ini. Kan jadinya min 5 dikali 0. Nah, pada hasil akhirnya juga bakal menjadi 0. Jadi, jawabannya adalah 3 sama min 2 untuk akar-akarnya. Min 2 tambah min 5. iya, bisa gitu. Halo, Aider, udah kembali, Kak. Halo. Nggak tahu nih, lagi, ternyata lagi. Lagi nggak tahu nih, pokoknya. Aider, Mas. Mau saya juga kenapa, Cok? Mau saya lagi mengenai. Oh ya, resnya ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Oke. mau nanya. Ya, apa tuh? Bagaimana yang namanya tindah ruas? Nah, itu kalau misalnya N jadi plus, plus jadi ini bener, Kak? Gimana? Bener. Jadi, gini nih. Aku bahas di sini aja. Jadi, ini tuh maksudnya kan kita mau hasil ini nomatis. Kita mau salah satu dari yang terkali ini tuh jadi 0 kali sesuatu gitu. Maka, jadi kalau udah X ini kita mau X min 3-nya sama dengan 0. Nah, di sini pindah ruas sih yang tiganya jadi X sama dengan 3. Lalu, di sini sama. X plus 2 sama dengan 0. Dan, plus 2-nya itu pindah ruas. Jadi, X sama dengan 0. Gimana? Menjawab nggak? Menjawab nggak? Guys, yang ini kan X plus 2. Nah, kenapa di akhirnya akarnya tuh jadi X sama dengan min 2? ini. Iya. Kan tadi aku ini nih, aku tulis dibawah ini X min 3 sama dengan 0. Jadi, min 3-nya pindah ruas. X sama dengan tinggal. Jadi, kita mau bersih salah satu dari X min 3 dan X plus 2 ini 0. Biar hasil dari pertama ini 0 gitu. Jadi, 0 kali sesuatu. Nah, jadi makannya dari X min 3 sama dengan 0 ini min 3-nya pindah ruas. Masih bingung nggak? Jadi, kalau misalnya yang itu nanti pas akarnya jadi plus, kalau yang plus jadi min. Jadi min. Bener. Oke. Kalau yang ini, masih ada pertanyaan lagi nggak? Nggak apa-apa. Kita pelonton aja gitu. Bisa ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Soal yang tadi, kok bisa hasilnya negatif 2 dan negatif 5, ya? Oh, kenapa negatif 2 dan negatif 5? Oh, bukan. Hasilnya 2 dan 5. Yang ini, ya, sebetulnya min 7 X plus 10 yang benar-benar 0, ya? Iya, pas 10-nya dia benar-benar jadi hasilnya. Oh, ini kan min 2 dan min 5 karena gini. Min 2 dikali min 5, kan jadinya 10. Terus kalau ditambahin, min 7. Benar dong. Ini min 7 X, ini 10. Gitu. Tapi, Kak, kalau misalnya yang negatif berubah jadi positif gitu? Iya, kalau gini kan, kan kita udah dapet nih, min 2 sama min 5 nih. jadi kalau kita faktorin, yaudah, X min 2 kali X min 5 sama 9 0, yang tadinya, negatif di akar-akar ini, di performa ini, kita terusnya positif. Jadinya, pas di, kalau ditanya akar-akarnya, jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 gitu. Tandanya kebalikannya. Kalau di sini ini, berarti bawahnya plus. Seperti itu. Mana? Masih bingung? Ada pertanyaan lagi? Paham, Kak. Paham. Oke, sekarang kita bahas kalau koefisien dari X kuadratnya bukan 1. Nah, gimana nih, Kak? Contohnya gini. Contohnya gini. Kalau Kakak punya 2 X kuadrat, min 9 X plus 4, sama 9 0, nah ini caranya gimana, Kak? Waduh. Bingung kan? Bukan, kenapa ini 2, Kak? Nah, 2 ini kan otomatis cuma kita bisa bagi, jadi 2 dan 1 nih enaknya. Itu di sini kali silang ya. Bukan kali lurus, tapi kali silang. Nah, 2 dikali berapa dan 1 dikali berapa biar nanti di kanannya itu masih lah 4 dan kalau di jumlahin jadi min 9. Nah, nanti kalian dapatnya gini nih. Kok, Kak? Kenapa kayak gini, Kak? Karena dia itu prinsipnya kali silang, bukan kali lurus. Jadi, 2 dikali min 4 dan 1 dikali min 1. Nah, ini kan jadinya min 8. Ini 1 kali min 1. Nah, kalau kita coba kan ada 9. Terus, kalau ini dikaliin, kita masih lah 4. Setengah dan 4, bener. Jadi, kalau ada soal kayak gini, nah, cara nulis faktornya gimana? Ya, lurus, lurus faktornya. Walaupun perkaliannya silang, kalian nulis faktornya lurus. Lurus gimana maksudnya? Jadi, maksudnya lurus itu gini. Nah, gini. Jadi, 2 x min 1 dikali x min 4 dan 0 yang menyebabkan x-nya 9,5 atau x-nya 9,4. Masih bingung nggak? Masih bingung ya? Mau coba lagi yang lain? Sampai sini ada yang bingung nggak nih? Masih bingung, Pak. Dikirin. Masih bingung. Iya, Kak. Coba contoh soal lagi. Contoh lagi ya. Oke. Kakak punya 3x kuadrat min 13x tambah 4 sama 0. Nah, disini itu karena dia 3, 3 itu cuma bisa dari 3 kali 1 doang ya. Jadi, kita tentu saja 3 sama 1 gini. Oke. Sekarang sama nih, kayak tadi. Nah, gimana cara kita ngedistribusin 4 ini biar biar hasilnya min 13 nanti. Nah, nanti kalian dapat ya. Ini harus min 4, ini harus min 1. Nah, ini kan min 1 kali min 4, ini 4. Bener, dong? Kita lihat nih, perkaliannya udah benar. Jumlah si x-nya benar nggak? Iya, benar banget, Albert. Jumlah si x-nya benar nggak nih? 3 dikali min 4 sama dengan min 12. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Kalau kita jumlahnya, min 13. Ini udah min 13, ini udah 4. berarti kita tautorinnya udah benar. Langsung, tautorinnya lurus, 3 dikali min 4 sama dengan 0. Gak muat sama dengan 0. Nah, jadi, x-nya sama dengan 14. 3 dan x-nya sama dengan 4. Gimana? Masih bingung? Masih bingung? Kalau mau nanya, 1 per 3-nya itu dari mana? 1 per 3 dari mana? Nah, masih bingung, Kak. Iya, nggak apa-apa. Emang ini tuh, selanjutnya kalian harus belajar. Kalian mungkin berlari doang, tapi buat kalian bisa master materi ini, kalian harus banyak coba-coba sendiri gitu. Ya, kehatian guys, yang penting. Benar banget nih. Kita tautorinnya doang. Kita mau nanya, nah. Nih, seperti itu udah disini. Nih. Iya, kenapa? yang negatif 12 itu dapet dari mana? Oh, itu karena 3 dikali min 4. Ini kan kita pakai perkalian silang ya. 3, 1 sama min 1, min 4 ya, Kak. Oke, makasih, Kak. Berarti itu kalau dari 3x sama dengan 1, jadi x 1 per 3, berarti itu kalau pindah ruas itu dibagi ya, Kak? Iya. kan ini min 1-nya tidak ruas nih, 1. Terus nilainya masih 3x. Kalau kita mau nilai x, berarti kita bagi 3 masing-masing ruas kan jadinya. Kita bagi 3 masing-masing ruas, jadinya dapetnya seperti itu. Minus 4 itu dari mana ya, Kak? X sama dengan 4. Oh, ini. 3. Maksudnya min 4 yang ini nih. Iya. Nah, ini kita bikin sedemikian rupa biar jumlahnya itu min 13 dan kalau dikaliin hasil 4 gitu. Nanti kalian dapat konstruksinya kayak gini. Jadi, ini tuh kita sedemikian rupa supaya hasilnya kayak gitu. Supaya hasilnya itu min 13. mau soal lagi? Atau mau soal lagi, Kak? Soal lagi. Soal lagi. Oke. Ini, kalau punya soal 3x kodat min 8x minus 5 sama dengan 0. Cuma dikasih waktu. Oke. kerjain sampai pukul 16.31 deh. Gimana, Put? 16.31 enggak, Put? Atau mau 2 meter aja, 2 meter. Iya, sampai 3.31 deh. Cuma kalian kerjain dulu. Semangat. Oh, Pak. Ini tuh emang randa lama sih ingetnya. Dulu tuh kakak juga lama bapin ini tuh. Karena banyak banget gitu angka-angka berbeda. Jadi, kalau mau di luar kepala kalian harus kayak berkali-kali gitu. Boleh, boleh, boleh kirim. Jawabannya ke PT aku, kok nggak ke Haida kan. Biar yang lainnya misalnya belum selesai bisa masih ngeri. 21.34. Okei. Okei. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kan nggak mungkin dong, 3 x 5 aja udah 15, terus tinggal selesai 1. Berarti misalnya kita ngebuat kayak gini, pasti hasil akhirnya bakal menjadi 16 kan. Berarti untuk ini salah nih, kita coba lagi cara lain. Kita coba 5-nya di atas, 1-nya di bawah. Karena ini plus sama plus, berarti semuanya harus plus ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 1 sama dengan 3, pasti tambahin 8. 3 dikali 1 sama dengan 3. 5 dikali 1 sama dengan 5. Berarti udah memenuhi dong. Berarti jawabannya adalah 3x ditambah 5 dikali x ditambah 1. Nah, ini belum selesai, karena ini baru persamaannya doang, belum dicari akarnya. Kita cari lagi deh. Kita pilih ke atas sini. 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. 3x sama dengan min 5. x sama dengan min 5 per 3. Nah, terus kita buat lagi. x ditambah 1 sama dengan 0. x ditambah 1 sama dengan 0. x ditambah min 1. Jadi jawabannya adalah min 5 per 3 sama min 1. Oke, ada yang bingung nggak? Kayak, kok masih kayak gitu atau gimana? Lupa dibagi sama 3, Kak, tadi. Oke. Paham, Kak, bingung yang terakhir, Kak. Bingung yang terakhir yang mana tuh? Nggak mau nanya. Yang 3x ditambah 5 itu dari mana? Dari sini nih. Ini kan kita udah nemukan. 3x ditambah 5 sama x ditambah 1. Dari ini, kita kan belum tahu nih akar-akarnya itu berapa. Nah, kita taruh dong. 3x ditambah 5 sama dengan 0. Seperti yang udah dikasih tahu di sini, 3x ditambah 5 sama dengan 0, Kak. Pindah ruas 5-nya ke kanan, berarti tandanya juga berubah. Nah, 3x sama dengan min 5. Berarti x sama dengan dibagi dong, dibagi 3 semuanya biar x-nya jadi 1. Jadi, min 5 per 3. Terus, yang x tambah 1 sama dengan 0, tinggal kita pindahin ruasnya aja. Jadi, x sama dengan min 1. Terus, kayak contoh, kalian masih kayak ragu-ragu nih, min 5 per 3 bener atau enggak ya? Kalian coba aja masukin x-nya ke dalam x ini. Kan, x itu ketemu min 5 per 3. Berarti, 3 dikali min 5 per 3 ditambah 5 sama dengan, kan ini dicoret, berarti min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Berarti, atribukti dong. 3x ditambah 5 sama dengan 0, x-nya itu adalah min 5 per 3. Ada yang kayak masih bingung? Kak, kita ulan di bagian ujinya kayak yang 3 kali itu, Kak. Pokoknya yang itu. Oke, kalau ini sebenarnya tuh kalian, ini tuh sebenarnya memang enggak ada materi dasar. Ini tuh lebih ke arah imajinasi kalian aja. Jadi, kayak kalian ngebayangin sebuah persahab, sebuah cara agar mendapatkan 8x di saat ditambah-tambah. Jadi, kalian, ini sebenarnya kayak mengasah kemampuan kalian aja semakin banyak kalian ngerjain suatu soal yang mirip-mirip kayak gini, nanti kalian kemampuannya juga kayak bertambah gitu kok buat mikirnya. Jadi, kan kayak gini. Kita coba lagi ya. Tx kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, karena di kanan dan kirinya ada 3 dan 5, berarti kan ini adalah angka prima. Jadi, kemungkinannya itu cuma 3, 1, 1, 3, sama 5, 1, sama 1, 5, ya kan? Kita masukin dia 3, 1, di mana aja. Terus, kita taruh lagi. Berarti kan kemungkinannya tinggal 2 nih. 5, 1, sama 1, 5. Kita coba 5, 1. Di saat kita kali silang, 3 dikali 1, sama dengan 3. Setelah itu kita kali silang lagi, 1 dikali 5, sama dengan 5. Hasilnya menjadi 8. Karena kan ini ada yang juga kita harus melihat ini plus dan plus, kan? Nah, kita misalnya plus sama plus, berarti yaudah ini plus, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus. Biar hasilnya plus juga. Yaudah, hasilnya jadi, 3X tambah 5, dikali X ditambah 1. Ini kan artinya dikali ya. Sama dengan 0, kayak yang sebelum ini. Nah, terus yaudah, kita tinggal masukin ke sini, 3X tambah 5, sama dengan 0. Diubah-ubah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, terus kayak kalian misalnya masih, masih nggak kurang percaya sama diri kalian sendiri. 3X tambah 5, sama X tambah 1 itu udah benar atau belum sih? Kalian coba aja langsung, kayak dikaliin aja. Kalian tahu kan perkalian silang pada aljabar yang kalinya itu adalah, kalinya itu adalah kayak pelangi, satu-satu gitu kan. 3X dikali X, sama dengan 3X kuadrat kan. Ditambah 3X, ditambah 5 dikali X, sama dengan 5X. Ditambah 5 dikali 1, 5. Nah, kalian ubah nih. 3X kuadrat, ditambah 8X, ditambah 5. Nah, sama dong. Ini sama persamaan yang awalnya kita cari. Nah, berarti udah benar. Persamaan kalian ini udah benar. Yaudah, nanti kalian tinggal lanjutin aja caranya. Kak, mau nanya? Ya, ada apa? Jadi, yang perkalian itu kan kalau dikaliin harus hasilnya 5, itu dapatnya dari kali silang. Terus kalau yang penjumlahan hasilnya 8 itu didapetin dari 5 sama 3-nya itu? Iya. Yang ini tuh hasil dari pertambahan kali silangnya itu, yang di tengah-tengah ini. Oke, Kak, kalau penjumlahan ini kan ini 3X kuadrat tambah 8X tambah 5. Kalau salah satu di antara penjumlahannya ini minus, gimana, Kak? Gimana, gimana tadi? Bisa diulang? Ini kan yang soal 3X kuadrat itu kan plus. Kalau misalkan, ini kan dua-duanya plus. Kalau salah satu di antaranya minus itu caranya kayak gimana? Oh, tadi udah Aydar ajarin, bukan sih? Dar, kalau Aydar. Dar. Ya, ya. Nah, tadi gimana, Dar? Yang minus sama plus itu yang salah satunya ada minus gitu. Tadi ada yang nanya-nya. Sama aja. Remove dulu. Ini gimana nih? Ini masih di nanya nggak yang tadi? Sudah ya? Nah, jadi, misalkan. Jangan tiga deh. Ayo request angka, tapi jangan susah-susah, guys. Satu sampai empat. Pilih-pilih. Empat, Kak. Dua, dua, dua. Empat, Kak. Ya udah, empat. Kamu aja coba ke Apple, Pak. Iya, Bismillah. Oke, jadi, misalkan kita punya bersama X kuadrat minus sama dengan 0. Nah, ini harus kita buat sedemikian rupa, dimana perkalian si depannya ini 4. Ini bisa berpah-pah-1, bisa berpah-2, ya, guys. Tapi di sini, yang memenuhi 4, tuh. Jadi, gimana perkalian depannya 4. Terus, kalau kita kali silang, ini tidak akan... Nah, kalau ngalik ya? Berbisi, berbisi. Masih ngalik nggak? Udah aman ya? Nggak, darah. Nggak. Oke, nanti kalian dapet ini tuh. Ini di bawah itu minus 1. Ini minus 3. Jadi, sama aja konsepnya. Gimana caranya biar perkalian belakangnya 3. Gimana caranya biar perkalian ini tuh 3. Oke. Nah. Nah, gimana caranya perkalian belakangnya 3. Terus, ini setelah kita kali silang ini. Ini kan minus hasilnya. Terus ini, 3. Silang minus 7. Nah, ini kan alhamdulillah memenuhi. Jadi, kakak nggak perlu cerit-cerit lagi. Nah, udah memenuhi, kita tulis. Yang biasa, 4x-3 dikali x-1 sama dengan 0. Nah, berarti 4x sama dengan 0. 4x sama dengan 3, bagi 4 ke 2 ruas, x-nya sama dengan 3 per 4. Nah, satu lagi berarti x-1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1 gitu. Gimana, menjawab nggak? Kalau masih bingung nih. Kak, itu... Menjawab, menjawab. Kalau aku mau nanya. Mau nanya. Kenapa, kenapa? Nggak, aku nge-lag, sorry. Tadi, berlain dulu. Satu di... Negatif tiga, hasilnya tiga gitu. Kenapa ya? Ditambah, kah? Tidak. Oke. Jadi, kenapa jadi hasilnya tiga? Tadi, kita udah bilang. Tadi aku sama Heider udah bilang ya. Kalau ini sama ini itu adalah hasil perkalian dari ini dan ini. Empat dikali satu hasilnya menjadi empat. Dan min tiga dikali min satu hasilnya menjadi tiga. Ini berarti udah memenuhi. Lalu kita masukin lagi. Empat dikali min satu adalah min empat. Dan satu dikali min tiga adalah min tiga. Lalu kita tambah doang. Min tiga ditambah min empat. Hasilnya bakal menjadi min tujuh. Yaudah deh. Karena kita udah nemu kayak gitu. Kita bisa ngebuat persamaan. Jadi, empat X min tiga dikali X min satu sama dengan nol. Di empat X sama dengan tiga. Empat X min tiga sama dengan nol. Terus jadi empat X sama dengan tiga. Dan X-nya itu adalah menjadi tiga perempat. Lalu kita juga bisa nyari yang lainnya lagi. X min satu sama dengan nol. Jadi, X min satu. Jadi, kayak gitu. Kenapa dari min tiga sama min satu ini jadi dapet tiga. Oh, gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, ayo, Husna ada kenapa? K X min satu kan nah. Kan? Nah, X itu dari mana? Nah, X itu kan memang dari ini. Dari X kuadrat, kan? Maksudnya misalnya kalian masukin secara full-nya. Ini kan harus masukin 4X sama dengan X. Tapi, karena biar mempermudah ngerjainnya. Jadi, kita lebih prefer nggak nulis text-nya itu. Jadi, 4X dikali X itu kan hasilnya tetap menjadi 4X kuadrat. Makasih, Naira. Udah disangat. Jadi, X-nya itu memang kayak... Oke, coba kita coba bener-bener ngejelasin dari... Yang full banget ya. Kayak kata kamu tadi. Nah, misalnya kita memang kayak mau yang full banget. Kita kan bakal nulis 4X dikali X sama dengan 3 dikali 1. Karena ini ada minus. Jadi, ini minus sama minus, Kak. Hasilnya bakal menjadi gini, kan? X dikali minus 3 itu sama dengan minus 3X. Jadi, 4X dikali minus 1 sama dengan minus 4X. Hasilnya menjadi ditambahkan minus 7X. Ini memenuhi syarat yang ini. Lalu, 4X dikali X itu sama dengan 4X kuadrat, kan? Memenuhi juga 4X kuadrat. Lalu, minus 3 dikali minus 1 sama dengan plus 3. Memenuhi juga plus 3. Terus kita, yaudah, karena kayak gitu kita coba lagi kita di... 4X minus 3, X minus 1 sama dengan 0. Terus, X-nya itu adalah yang ini. 4X 3, X-nya itu sama dengan 3 per 4. Ini nggak usah dijelasin ya, karena tadi udah dijelasin beberapa kali. Di sini juga ada X minus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Kalau 3X kuadrat minus 2, yaudah. Sebentar, aku corak-corak bulan. Oh, itu bisa dibagi 3 dulu, guys. Iya, itu juga bisa dibagi 3 dulu. Nanti bisa jadi A kuadrat. Coba ya, kita coba akal soal yang ini. 3X kuadrat minus 12X ditambah 12 sama dengan 0. Ini kan semuanya bisa dibagi 3, ya. Ini biar mempermudah kerjaannya gitu, loh. Jadi, karena ini semuanya bisa dibagi 3. Jadi, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu, kita coba dong 1 sama 1. Terus ini 4 sama 1 itu nggak mungkin dia didapat minus 4, dong. Jadi, kita coba 2 sama 2. Karena di sini ada minus, ini kita naruh ini di minus dua-duanya. Ini biar kalian gampang. Biar kalian ngerti juga 1X sama 1X, kan. Kalian kali silang. Hasilnya jadi, ini memenuhi min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Terus, min 2 ditambah min 2 juga memenuhi hasilnya jadi min 4. Jadi, coba-nya itu adalah X min 2 sama, eh, bentar, ini salah. Dan jadikan min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4, kan. Lalu, yaudah. Kita coba masukin. Karena X min 2-nya ada 2, berarti kita bisa dengan mudah jawabannya menjadi X min 2 kuadrat. Karena kan sama-sama gitu. X min 2 dikali X min 2 sama dengan X min 2 kuadrat. Ya, ada deh. Kita nggak usah cari 2 kali. Nyari sekali aja. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Selesai gitu, guys. Ya, ada yang mas menang. Min 2 ditambah min 2 kan harusnya kok tetap min 4. Gimana? Oh. Min 2 ditambah min 2. Kan gini. Kan gini ya. Min 2 ditambah min 2 kan. Min 2 ditambah min 2 itu kan jadi min 2 dikurang 2. Min 2 dikurang 2 sama dengan min 4. Nah, A3-nya hilang kemana, Kak? Dibagi 3. Karena kan mau gim... Ya, supaya lebih mudah aja. Karena kan semuanya bisa dibagi 3. Nah, misalnya semuanya bisa dibagi 3. Jadi, yaudah. Kalian sederhanain aja. B. B. Tadi itu kenapa min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4? Itu kan operasi bilangan simpel ya. Min 2 ditambah min 2. Jadi, minnya itu jadi. Kalau min 2x kuadrat, min 6x tambah 8. Oke. Kita cobalah ya. Ini kita cobalah. Min 2x kuadrat dikurang 6. Oh, ini salah. Min 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini biar kita mempermudah juga. Kita bagi aja dengan min 2. Karena kan ini semua bisa dibagi 2 kan. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Terus kalian kan biasanya masih bingung nih. Ini minnya di depan ini jadi susah kan. Mending minnya di belakang aja gitu. Ini kan bagiannya dengan min juga. Biar jadi plus. Jadi, 2x kuadrat. Eh, bentar. Ini salah. Nah, jadi x kuadrat ditambah 3x. dikurang 4 sama dengan 0. Karena kan dibagi min 2 nih. Jangan lupa, ini juga diubah ya. Plus sama minusnya jadi kayak gini. Terus yaudah, kita kayak tadi. Masuk-masukin caranya terbiasa. Karena ini minus ini plus berarti yang di atas itu harus lebih tinggi daripada yang di bawah. Jadi kan dikali gini. 4 dikurang 1. Hasilnya menjadi 3 kan. Ya udah deh. Karena udah memenuhi. Jadinya x ditambah 4. Dikali x min 1 sama dengan 0. X. Terus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Dan juga x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 gitu. Bener kata Albert. Jawabannya 1 dan min 4. Kak, kalau gaya x min 4 kuadrat gimana, Kak? Di x min 4 kuadrat sebenarnya 0. Itu kayaknya bukan difaktorin deh. Eh, bisa sih difaktorin. Bisa difaktorin. Masa aja. Oh iya, kalau ada kuadrat gini. Itu jangan lupa mereka itu sebenarnya punya 2 akar ya. Ya, punya 2 akar. Akarnya itu sama. Akarnya itu sama. Sama-sama 4, 3, gini. Jadi, kalau bilang kurang gini bukan mereka punya 1 akar doang. Tapi mereka punya 1 akar kembar gitu. Jadi bukan 1 akar doang, tapi 1 akar kembar. Atau, bisa kita sebut dengan 2 akar. 2 akar tapi akar kembar. Gimana? Ya gitu. Ya, pokoknya akarnya kembar gitu. Oke. Kayaknya yang faktorisasi udah gak sih? Sudar, kayak udah seharusnya udah banyak paham gitu. Karena tadi udah jelasin berapa kali. Jadi jawabannya 2. Ya, jawabannya 2. Sama-sama 4 per 3. Jawabannya ada 2. Bukan jawabannya 2. Oke. Kayaknya lanjut ke cara. Selanjutin gak, Sudar? Ini udah. Lu mau open dulu gak, Bu? Open dulu gak? Kenapa? Mau open. Open apa tuh? Open caranya. Belengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Biasanya itu kuadrat sempurna dipakai kalau kita gak bisa cara tradisional gitu. Kayak contoh X kuadrat plus 8X tambah 6. Mau belum SS yang mana tuh? Yang tadi. Kalau modulnya, nanti aja kok modulnya bakal dibagiin. Tapi misalnya mau yang tadi. Bentar ya, aku re-undun. Nah. Misalnya kalian mau SS. Oke. Kita lanjut ya misalnya. Next. Ada cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu. Ini ada juga kok caranya. Septim bisa kayak ngertiin. Lanjut dulu kali ya. Karena udah cukup lama di situ. Dan waktu juga terbatas. Jadi, ada cara kuadrat sempurna. Bagi kalian yang masih bingung sama cara faktorisasi, kalian bisa ngertiin. Dengan cara kuadrat sempurna nih guys. Kuadrat sempurna itu lebih ke arah yang lebih terstruktur tapi lebih lama gitu. Oke. Kita bisa dengan contoh yang gini nih. X kuadrat plus 5X plus 6 sama 0. Ini kan caranya itu. X kuadrat plus 5X plus 6 sama 0. Terus kita bisa pertama mindain dulu plus 6-nya ke kanan gitu. X kuadrat ditambah 5X sama dengan min 6. Terus kita apa? Ini kita tutup kurung. Terus kita kayak kalian bingung dong. Kayak ini maksudnya apa, Kak? Maksudnya apa? Jadi, nanti ya, aku-aku. Ini kayaknya angkanya susah deh. Dari ini menurut lu angkanya susah disini. Enggak sih. 5X? Susah bener, susah. Hah? Susah misalnya padat sempurna gak sih? Iya, iya. Bener. Jangan itu dulu deh. Bentar, mending kita. Aku punya, buat kamu. Buat kamu apa sih? Nah, ini kayaknya lebih gampang. Kita pindahin dulu soalnya ke atas. Jadi, caranya itu adalah pertama kayak tadi, pindahin dulu yang konstantannya yang gak ada X-nya itu ke kanan. Min 8. Terus, ini kan kita ini. Kita tutup kurung. Kita kalian, ini, caranya itu adalah 6-nya ini, kalian bagi 2, terus kalian pangkatin. di 6 bagi 2 sama dengan 3, terus kalian pangkatin 9. Nah, ini adalah konstantannya barunya. Di X kuadrat ditambah 6. X ditambah 9 sama dengan min 8 ditambah 9 juga. Ini kalian harus tambah 9 dua-duanya gitu. Kenapa disebut melengkapkan kuadrat sempurna? Jadi kan, ini biar sempurna, sempurna itu maksudnya kayak X tambah 1 kuadrat, X tambah 2 kuadrat, 2X tambah 1 kuadrat. Ini namanya kuadrat sempurna gitu. Ini kan menjadi sempurna ya. X kuadrat tambah 6X tambah 9 itu, jadi X tambah 3 kuadrat. Kenapa sempurna? 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus, 2 dikali 3 dikali X sama dengan 6X terus X kuadrat. Ini menjadi 1. Ia harus dibagi 2 lalu dipangkatin 2. Ini kalian bisa nyilangin pangkat 2-nya ini dengan cara ngasih akar ke kanan. Jadi, X tambah 3 plus minus 1. Akar 1 itu kan 1. Ini kan jadi akar 1. Tapi akar 1 itu kan 1. Jadi, plus minus 1. Udah deh, kalian akar-akar itu adalah min 3 plus minus 1. X 1-nya itu adalah min 3 ditambah 1 min 2. X 2-nya itu adalah min 3 min 1 min 4. Jadi, hasilnya kayak gini, guys. Nah, kalau yang gak bisa dibagi gimana? Misalnya yang bisa dibagi kayak tadi soalnya kayak gini kan. X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Ini kan gak bisa dibagi 2. sebenarnya bisa. Tapi jadi, jadi apa namanya? Jadi, dipecahan gitu. Kalian bisa kayak, yaudah, tetap aja dipecahin gitu. Gak apa-apa. Min 6. Terus kalian bagi 2. Pangkat 2. Kan, 5 itu kalian bagi 2 sama dengan 5 per 2 kan. Dipangkatin 2. Jadi, 25 per 4. Udah. Jadi, ditambah 25 per 4. Sama dengan min 6 ditambah 25 per 4 juga. Jangan lupa, yang kanannya juga ditambah 25 per 4. sebentar ya. Kita ngerti yang ini nih. Biar yang tadi ngerti. Terus, yaudah. Jadinya jadi X 5 per 2 pangkat 2 sama dengan min 6. Itu kan jadinya min 24 per 4 ditambah 25 per 4 kan. Tambah 5 per 2 kuadrat sama 1 per 4. nanti kan yang tadi ini kan diakarin gitu kan. Biar ini. Biar pangkatnya hilang. Jadi, plus minus akar 1 per 4. X ditambah 5 per 2 sama dengan plus minus setengah. Jadi, X 1 adalah min 5 per 2 ditambah setengah, yaitu min 2. terus X 2-nya itu adalah min 5 per 2 dikurang setengah. Ini tulisannya kenapa jadi jelas ya. Min 5 per 2 dikurang 1 per 2. Jadi, hasilnya itu adalah min 3. A24-nya dari mana? 24. Kalian tuh misal, kalian ingat nggak dulu dipecahan pernah diajarin misalnya contoh kayak soal yang gampang deh. 1 ditambah 5 per 4. Ini kan jadinya 4 per 4 ditambah 5 per 4. Ini disamain gitu loh penyebutnya sama ini biar nanti bisa ditambahin secara pecahan. Atau misalnya kalian pikir-pikir lagi 4 per 4 sama dengan 1 kan? Jadi, cuma kayak diputerbalikin doang. Misalnya 4 per 4 jadi 1. Misalnya 1 jadi 4 per 4. kamu misalnya yang tadi minta corot-corotan bisa foto ini aja karena sama aja kok cuma yang beda yang satu ini dipecahan satu nggak. ada yang bingung sama cara ini ini lanjut ke cara terakhir guys mungkin aku menambahin jadi buat di kuadrat seluruh ini caranya itu cuma satu cuman ya angkanya mungkin bakal rada aneh kayak gitu 1 per 4 segala macam tapi caranya itu cuma satu keuntungannya beneficialnya keuntungannya cuma satu kan nanti di upload di youtube nggak? ya nanti bakal di upload oke ke bawah pun ini misalnya kalian pakai rumus nih ayo ya kamu pasti oke ada lagi cara terakhir yaitu rumus ABC dimana kalian tidak perlu berpikir sama sekali hanya memasukkan angka nah gila tuh kak jadi ini nih ada nih persamaannya maksudnya itu ABC nya itu dari mana sih kak nah jadi dari sini guys kalau dari basic ya persamaan kuadrat itu in generalnya itu umumnya persamaan kuadrat itu bentuknya kayak gini nah kalau kita mau kurumus ABC tinggal kita analisis aja A nya berapa B nya berapa C nya berapa disini nih disini kan otomatis jadinya A nya 1 B nya sama dengan min 4 dan C nya sama dengan min 5 langsung rumus persamaan kuadrat gimana kak gini jadi rumus persamaan kuadrat adalah seperti itu diskriminan ya kak bener banget tidak di rumus persamaan kuadrat adalah ada itu sebenarnya tapi kak tulis lagi aja X sama dengan min B terus minus akar B kuadrat min 4 AC per 4 per 2 A nah kak terus masukin rumus ini gimana kak nah ini kan kalian udah punya nilai AB sama C nya kalian tinggal masukin langkangkanya berarti karena kalian tinggal masukin langkangkanya ya sudah min 4 terus minus akar putihnya pindah kepein asik sih oke oke kita pindah kepein aja kepein dulu pindah pindah nah udah pindah oke jadi yaudah oke kata kakak tadi tinggal masukin aja oh ini kan min 4 ya bukan min 4 terpaman ini oke bersama mana ini udah jadi em aa gak bisa dihapus betul apasin dong yang bawah yang mana dah ini nih yang bawah ini nih lo ngapusin dulu gue gak bisa dihapus nah oke jadi yaudah karena kita udah pindah A B sama C nya langsung aja kita masukin min min 4 plus minus akar B kawadrat min 4 kawadrat min 4 dikali A nya 1 C nya min 5 sudah per 2 dikali A nya berapa A nya 1 nah ini dapat nanti nilain 4 plus minus akar aduh ya 16 ditambah 20 karena min 4 kali min 5 tuh min nya ada 2 jadi plus per 2 ini kenapa gini ya 4 nya ya nah hapus dulu oke yaudah jadinya 4 plus minus arti 6 itu 6 yaudah 2 nah yaudah berarti nilai X itu adalah 4 tambah 6 per 2 sama dengan 5 dan X nya sama dengan 4 min 6 per 2 rumus yang tadi rumus yang tadi itu ini nih bentar ya aduh ini ya put ngelak lagi put itu deh put tulis rumus yang tadi deh gimana ya itu rumus rumus generalizationnya ini apa sih deh min B plus minus 1 2 nah maksudnya 1 2 apa jadi X 1 itu ketika tandanya itu plus si ininya min B plus akar dikuratnya 4 aja 2 A sedangkan X 2 nya ketika dia minus ini di rumus ini ya rumus nah aduh ini mereka empus oke sekarang aku mau kalian coba kerjain soal ini pake diskriminasi ya jangan coret-coret nih hey bisa di disable annotation kah? biar dia nanti lu juga gak bisa oh lah jangan coret-coret adik-adik kayaknya tidak boleh seperti itu ini apa yang hitam gak bisa dicoret ya gak bisa dihapus ya apa-apa darah nih soalnya ini ya coba kalian cari pake diskriminasi tadi pake rumus ini iya bener-bener 11 dicampok paksaan dengan emak youtuber Tukan Albert kalian jangan udah direnakan nanti dijaklo guys selamat guys ke sini guys kalian bisa pake cara ini ya jangan pake pemfaktoran dulu aku mau kalian pake cara yang ini 2A iya pake cara yang ini jangan pake cara pemfaktoran atau kurang sempurna tapi pake kayak ini dulu itu tambah 18 iya bener tambah 18 selamat menikmati iya bener gak ada ada apa kalian ingin bertanya jangan pake ini jangan pake ini gimana guys ada 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 yang mana pakat 2 min patahkan sih Aceh Aceh sorry ini A ini juga A sorry oke ini 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 juga A X nya min 92 X nya 92 min 92 nah oke jadi karena udah banyak yang jawab kakak bakal coba bahas jadi pertama kita analisis dulu A nya berapa B nya berapa C nya berapa tadi gimana A nya sama dengan 1 B nya sama dengan min 11 dan C nya sama dengan 18 lanjut bud bud iya sabar oke selesain yang udah hidran yang hidran mulai masukin ke rumus ini kan min B min B nya itu adalah 11 kan jadi 11 di plus minus B kuadratnya itu kan min 11 berarti 121 dikurang 4 dikali A itu adalah 1 C nya itu 18 kan A per 2 A A itu adalah 1 jadi 2 aja jadi kita tinggal mulai lanjutin lanjutin 11 plus minus 121 dikurang 72 122 per 2 menjadi 11 plus minus 121 dikurang 72 itu adalah 49 per 2 kan yaudah jadi kita bisa nyari X1 nya itu adalah 11 ditambah 7 per 2 adalah 9 X2 nya itu adalah 11 min 7 per 2 sama dengan 2 jadi jawabannya adalah 9 dan 2 guys itu banyak X itu 95 X1 nya itu adalah 11 ditambah 7 bagi 2 sama dengan 9 X2 nya itu adalah 11 dikurang 7 bagi 2 sama dengan 2 ada yang masih kurang paham nih kurang pahamnya dimana nih harus dibagi 2 jangan lupa ada yang nanya nih put ada yang masih kurang paham kurang pahamnya dimana nih kamu mungkin bisa on game aja on game on biar kita ngobrol kok kurang pahamnya di tulisan penjelasannya kak oke ini rumusnya mungkin kalian lihat dulu ya karena bakal kita bakal kakak itu 120 dikurang 7 nya dari mana 121 kurang 7 oke oke ini udah jadi gini guys ini udah kalian udah kalian SS dengan SS kayaknya Aider mau jelas enggak enggak lu aja maksudnya boleh disuruh SS dulu biar nanti lebih luas buat kita terjalanan kak mau nanti ya 9 itu dapat dari mana ya kak kan itu ada 11 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 9 9 itu dapat dari mana ya kak oke kita mulai dari awal jadi kan kita dapat emang ada rumus yang namanya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC nah kita masukin dong rumus-rumusnya jadi B B nya itu adalah kayak udah dicatat adalah min 11 C nya itu 18 dan A itu 1 jadi min dikali min 11 itu kan hasilnya jadi 11 plus minus akar B kuadrat B kuadrat itu kan min 11 min 11 dikuadratin itu adalah 121 dikurang 4 AC 4 dikali A nya itu 1 dan C nya itu adalah 18 ya kan udah dong kita lanjutin menjadi 11 plus minus akar 121 dikurang 72 per 2 jangan lupa nih guys per 2 A ya terus ya udah kita lanjutin dong 11 plus minus 121 dikurang 79 itu kan ini kita coba cari 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 disini hasilnya itu adalah eh 72 72 dikurang jadi 94 jadi 49 dong nah sementara akar dari 49 itu kan sama dengan 7 jadi 11 plus minus akar 49 per 2 menjadi X1 kan yang kita ada ada 2 tanda ya plus sama minus jadi kita harus cari dua-duanya X1 sama dengan 11 ditambah akar dari 49 itu kan 7 jadi 11 ditambah 7 per 2 sama dengan 9 karena 11 ditambah 7 18 18 dibagi 2 sama dengan 9 terus kita cari lagi yang cara minusnya X2 sama dengan 11 dikurang 7 per 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 itu makasih apa boleh tanya enggak 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 ada apa itu kan yang X1 kan min B nah terus itu ada tulisan min 11 itu berarti min 11 harusnya min dong gimana ini ya yang min B ini maksudnya yang X1 kan itu min B oke kan jadi gini ya kan kita udah nemu kalau B nya itu sendiri adalah min 11 kan nah kan ditulis min B berarti min dikali min 11 berarti kan plus dong dikali min sama dengan apa plus berarti 11 aja kan ini bener 11 doang bukan 11 iya makasih iya lagi gak sih put latihan lagi gue yang tulis buat soalnya nanti lo yang bahas deal eh satu soal lagi deh ini wait oh dar ini tuh eh eh taruh kenapa kenapa ya ini kenapa put ada put latihan itu coretan dari udah di zoom kan oke udah lanjut lanjut kenapa sih lu random banget oke jadi kenapa nih ada yang tanya nih melengkapi kuadrat sempurna kok yang langsung yang langsung oke nanti bakal kita minta oke next ya kakak bakal kasih soal lagi nanti dibalas sama putra putra temen baik aku oke jadi next soal adalah guys kuadrat min kenapa ya mikir dulu oke plus X plus 6 menurut seperti kodomo ya kak temen baik bener kita temen baik gak sih iya iya emang oke jadi kalian sekarang kerjaan ini pakai romos ABC semangat semua oke 2 menit sekali ya 5.18 kalian kerjain dulu sendiri nanti baru kita bahas oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah tahu, kita pertama ngedata dulu, A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah min 11, dan C-nya itu adalah 6. Terima kasih. Kita coba dulu lihat pakai cara ABC, rumus ABC, kita sebutnya, X12 sama dengan min B, min 11 dikali min berarti hasilnya jadi 11 plus minus akar, B kuadrat, kayak tadi, B kuadrat berarti min 11 dikuadratin jadi 121, dikurang 4 dikali A-nya itu adalah 3, dan C-nya itu adalah 6. Par, jangan lupa dibagi 2A, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita lanjutin caranya, 11 plus minus, ini kita hapus dulu kali ya. 121 dikurang 4 dikali 3 dikaliin 6, hasilnya itu adalah, berapa nih guys? 72, ya kan? Ternyata sama nih, kayak tadi, 72 juga kan? Per 6, jangan lupa, yaudah kita masukin aja, 11 plus minus, 121 kurang 72, tadi gue udah dicari hasilnya itu 4, hasilnya itu adalah 49, bagi 6, yaudah. Kita cari deh, X1-nya itu adalah di saat tandanya menjadi diplaskan, 11 ditambah 7 bagi 6, hasilnya itu adalah 3. Terus ada juga X2, 11 dikurang 7 bagi, gambarnya aneh, per 6, jadi hasilnya 4, per 6 atau juga 2 per 3, jadi jawabannya adalah 3 dan 2 per 3. Maaf, 72 dari mana? Ini, kan 4AC, 4 dikali A dikali C, 4 dikali 3 dikali 12, 12 dikali 6 itu 72. 121 dari mana, Kak? Oke, 121 itu adalah, Kayaknya ini juga dibilang nih, B kuadrat min 4AC, ini B kuadrat min 4AC, B-nya itu kita udah nemu datanya nih, min 11. Min 11 kuadrat, jadi 121. Oke, farel, jadi... Oke, kenapa min B, min 11, jadi tetap 11 doang? Tadi kita udah ngomong ya, kalau misalnya B-nya itu adalah min 11. Terus kita disuruh nih, min B, min B-nya itu berarti kan min dikali min 11, jadi hasilnya itu min dikali min seringkan plus, jadi 11 doang gitu, guys. Kok per 6, Kak? Karena kan ini rumusnya, balik lagi ke rumus ini, kan. 2A, 2A-nya itu kita nemu, A-nya sama dengan 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6, gitu. Terus mungkin kalian pernah nanya, Kak, eh, ini udah, ini udah ada yang masih belum, bukan. Bener-bener, aku mau lanjutkan. Dan kalian nanya nih, Kak, kan ada pemfakturan sama kuadrat sempurna, kenapa harus ada cara BC ini, Kak? Nah, sekarang gak kasih soal lain. Clear dulu ya, Pak. Oke, nah, gimana kalau kita mau nyari X kuadrat plus 7X min 4 sama dengan 0, kan ini pake pemfakturan gak bisa nih. Nah, ini tuh harus pake rumus ABC. Pake rumus ABC. Misalnya gak bisa difaktorin, bisa pake rumus ABC dan juga bisa juga pake rumus yang melengkapkan kuadrat sempurna itu. Ada rumus ABC, ada kuadrat sempurna. Cuma kita disini. Oh iya, tadi kenapa kita gak abis kuadrat sempurna yang lebih dalam? Gak apa-apa, rumus ABC aja. Yaudah, ini kan A1, B7, B7, B4. Selamat menguli. Kak, mau nanya? Coba tahu itu bisa difaktorkan atau enggak itu gimana, Kak? Kita sebenarnya bisa ngeliat nih. Empat itu kan pilihannya antara dua-duang. Antara empat sama satu, sama dua, sama dua, kan? Nah, misalnya kalian setinggi-tingginya juga, kalian juga gak bakal bisa dapet. Karena kan ini pas satu sama satu. Misalnya kalian tambahin, jadinya bakal paling tertingginya itu cuma lima. Terus ini tertingginya itu cuma sama dengan empat. Jadi kan dengan segala cara apapun, gak mungkin empat sama satu ini menjadi tujuh. Secara simpelnya gitu sih. Kayak, ya, gak mungkin. Kalian bisa aja nyari kayak, coba dulu cari dengan cara faktorin gitu. Misalnya faktorin emang gak ada cara yang mungkin, nah yaudah, berarti kalian tahu kalau ini gak bisa difaktorin. Dan juga bisa pakai cara rumus ABC atau persamaan kuadrat. Ini nanti lama-lama kayak insting gitu loh. Kayak, kalian saking banyaknya ngerjain persamaan kuadrat, sampai-sampai kayak, oh ini pasti bisa, ini pasti gak bisa. Kak, rumus ABC bisa pakai soal manapun ya? Iya, rumus ABC dan melengkapi kuadrat sempurna itu bisa pakai cara apapun. Bisa dengan persamaan apapun, mau yang gak ada faktornya atau gimana. Sebenarnya, pemfaktoran bisa tapi itu kalian gak usah dibahas. Itu harus benar-benar udah kayak ahli banget kalau pakai pemfaktoran. Jadi gak disarankan. Jadi makanya kuadrat sempurna atau rumus ABC aja. Oh iya, Kak. Iya. Jadi gunanya rumus-rumus yang tadi-tadi itu apa? Kan kalau ada yang lebih simple ABC, jadi yang lain gunanya apa dong? Nah, jadi kan setiap cara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak contoh faktorisasi. Faktorisasi itu kelebihannya itu cepat, terus simple. Tetapi kekurangannya itu gak bisa semua persamaan. Terus misalnya melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu sama kayak faktorisasi. Beda sih, orang lengkap itu ribet. Terus angkanya itu susah. Angkanya itu juga susah. Angka susah. Terus, tetapi bisa untuk semua soal. Bisa semua soal. Misalnya, apa namanya, misalnya rumus ABC ya, kalian bisa dengan gampang gitu ngertinya dengan rumus ABC. Kalau ABC itu lebih ribet, cuma angkanya gak susah gitu. Rumus ABC itu hitung-hitungannya lebih banyak, tapi yaudah gampang gitu. Tapi angkanya juga kadang susah. Tapi yaudah. Sebenarnya misalnya kalian emang kayak gak bisa berlogika susah gitu, yaudah kalian langsung aja pakai rumus ABC. Karena rumus ABC bener-bener semuat apalan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2 A. Nanti semuanya juga selesai. Kalau misalnya si akarnya itu gak bisa diakarin, itu jadi gimana? Maksudnya? Kalau misalnya pakai rumus ABC, tapi si akarnya itu gak bisa diakarin karena bilangannya baik dulu, gak cukup, itu gimana? Akarnya gak bisa diakarin. Maksudnya gimana tuh? Karena setau aku ya, semua persamaan itu bisa pakai rumus ABC ini. Coba ya, dari ini mungkin aku hapus aja kali ya. Kita coba kayak case yang susah gitu. Ya, gitu ya. Oke, gimana tadi yang nanya? Misalnya si akarnya itu udah ditambah-tambahin, eh gitu, hasilnya 65. Jadinya akar 65 gitu. Nah itu kan 65 tuh gak ada akarnya. Akar udah... Oh, soal-soal yang kayak gitu ya? Iya, bener. Gitu aja. Gak usah diapa-apain. Mungkin yang soal tadi aja deh, put. Soal tadi mana? Soal tadi. Bisa diandung gak? Oke, bisa. Oh, iya-iya. Soal yang kayak gini ya? Oke, oke. Ini lo kerjain aja deh. Finish ya. Ini mungkin aku hapus dulu kali ya semuanya. Biar aku... Ini kan kayak tadi yang tadi kamu ngomong. Aku hapus dulu guys. Jadi, A-nya itu 1. Kita tulis 2 kali ya. A-nya itu 1. B-nya itu 7. C-nya itu min 4. Lupa juga rumusnya tadi. Min B plus minus akar B kuadrat min 4. Per 2 A. Masukin dong. Min B. B-nya itu 7. Berarti min dikali B semenin min 7. Plus minus. B kuadrat. B kuadrat itu kan A7. 7 dipangkatin 2 itu 49, kan? Dikurang 4 dikali 1. Dikali min 4. Per 2 dikali 1. Kita masukin min 7 plus minus 49 ditambah 65. Kita nggak usah nulis. Jadi 49 ditambah 16 itu kan 65. Per 2. Nih. Yaudah. Berarti X1-nya itu adalah min 7 ditambah akar 6. 65 per 2. X2-nya itu adalah min 7 dikurang akar 65 per 2. Udah. Gitu aja. Kalian misalnya emang akarnya nggak bisa diapa-apain, yaudah dibiarin aja. Karena emang-emang nggak bisa dihitung. Dan selesai gitu permasalahannya. Kamu nanya? Jadi nggak bisa dihitung lagi, Pak. Kok bisa negatif 7? Kenapa? Negatif 7? Kok bisa negatif 7? Kan kita balik lagi ke tadi gitu kan. B-nya itu kita nemu plus kan. B-nya itu plus 7. Yaudah, kita misalnya 7 kan. Di rumusnya itu kan kita nulis kalau min B. Ingat. Min B. B-nya itu B sama dengan 7. Berarti misalnya min B, berarti min 7 kan. Ya kan? Yaudah. Kita masukin aja ke selanjutnya. Dan akhirnya min 7 gitu akhirnya. Iya, ada pertanyaan lainnya. Iya, ada tuh. Dari Lia. Apa, Lia? Pak, kalau misalnya akarnya itu, misalnya itu kan akar 65. Akar min 65 itu gimana, Pak? Akar itu nggak bisa minus. Jadi, minusnya itu di luar. Nggak mungkin gitu. Jadi, akar min 65 itu nggak mungkin. Karena ya memang nggak. Karena kan akar kuadrat itu, mau kalian bentuk apapun. Misalnya, satu kuadrat. Hasil satu. Jadi, misalnya kalian min 1 kuadrat. Hasilnya juga tetap satu. Jadi, kuadrat itu nggak mungkin namanya minus. Jadi, nggak mungkin terjadi minus 65. Seperti pun maksudnya Lia. Jadi, ada, bakal ada nih beberapa soal yang si akarnya ini minus. Nah, itu berarti dia tidak mempunyai akar real. Jadi, kalau ada soal yang akarnya ini minus, tidak memiliki akar real. Akarnya itu imajiner. Kalau guru kalian tetap minta akar-akarnya, yaudah nggak apa-apa tulis aja akar min 65 gitu. It's okay. Jadi, bener-bener pake rumus ini aja. Kalian tulis aja apa adanya gitu. Kalau yang akarnya bisa disederhanain, yaudah kalian sederhanain. Tapi, kalau yang nggak bisa disederhanain, kayak akar 65 ini, atau nanti akar negatif berapa, atau akar berapa puluh berapa, yaudah, biarin aja kayak gitu. Tapi, mau ditambah akar 65 per 2, itu nggak usah dihitungan, kan? Emang udah X-nya tuh segitu. Ya, udah gitu aja. Udah gitu aja. Kalian nggak perlu dipakain lagi. Nanti kalau ada misalkan kalian nemu min 3 plus akar negatif, plus minus akar negatif gini, ini anggap aja terjadi. Walaupun, ya bakalan terjadi sih, kadang-kadang ada soal yang nggak jelas. Nah, ini udah kalian tulis aja kayak gini. Gitu. Jadi, kalian nggak perlu pentingin, apa ya, nggak perlu pentingin yang nggak bisa diapa-apain akarnya. Kalian tulis aja apa adanya gitu. Apa adanya kalian tulis. Oke, itu dari akar. Gimana? Ada yang menanya lagi mungkin? Sebelum kita cross. Itu rumusnya akar negatif peratus. Apa lanjutannya? Ini, plus minus. Rumusnya ini ya, bagi yang lupa nih. Kakak kasih catan terakhir. Kalian katup ini ya. Jangan hampir lupa, Pak. Ini bukan buat kuadrat, dar. Oke, nanti. Jadar-jadar, bukan kuadrat. Lupa. Terus. Mabuk-mabuk. Guys, B kuadrat, bin 4 AC, 2 A. Nah, iya, ini ketat ya. Ini wajib kalian cat. Karena ini, rumusnya itu cuma 1. Dan ya itu. Jadi, kalian harus bisa cari A, B, C-nya itu gimana? Dari X kuadrat plus B, X kuadrat C, semuanya dulu. Jadi, pas 1. Oke. Ini dicatat ya. Biar nanti kalian apa rumusnya gitu. Ini kalian apa rumusnya. Oke, ada yang bertanya-tanya lagi nggak? Nih. Ya, dar. Kayaknya, sebelum, ini kan masih ada satu materi sebenarnya yang krusial gitu. Dilihatin aja ke Lidar. Kayak cepat aja gitu. Iya, masih ada. Oke, ini karena udah di ini, kan kita juga udah sore ya. Kita taku cepat aja ya. Nah, jadi ada materi A ini, diskriminan. Jadi kan aslinya itu rumus dari X1 sama 2 itu adalah min B plus minus D per 2 A. Nah, D-nya itu ada, rumusnya itu adalah D sama dengan B kuadrat. Eh, wait. Ini karena penyakit mati A. D sama dengan B kuadrat min 4 A C. Apa sih gunanya diskriminan? Eh, diskriminan. Eh, ya, determinan. Determinan. Ajikan nilai D-nya itu lebih dari 0. Berarti punya 2 akaril. Kayak yang tadi kita didahsin. Kayak X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2 ini tuh. Berarti udah dapat dipastikan kalau D-nya itu lebih dari 0. Nah, lalu ada juga yang D sama dengan 0. D sama dengan 0 tuh kayak misalnya X-nya itu sama dengan 1. 2. Berarti ini pasti D sama dengan 0. D kuadrat min 4 A sama dengan 0. Terus ada juga yang D kurang dari 0. Yang D kurang dari 0 tuh kayak yang Leah tadi ngomong ya. Leah kan nanya tadi, misalnya akar min 65. Ini kan D, D itu min 65. Berarti akarnya itu imajiner. Nanti yaudah nggak bisa dihitung gitu maksudnya. Gitu aja sih guys. Ya, gitu aja sih. Hmm, D tidak memiliki akarnya. Gitu aja sih. Nanti PDF-nya bakal dikasih, jadi mungkin nanti kalian bakal baca-baca nanti aja. Ya, ini juga ada suara. Nanti misal kalian ada pertanyaan, nanti bisa kontak orang-orang yang ada di grup, yang dari seafood. Ya, langsung aja kontak kita semua ramah kok. Jadi misal kalian nanya langsung aja. Di grup TN, kan banyak kan kakak-kakak sandalnya. Jadi nanti kalian bisa tanya disitu. Berarti makasih semuanya udah ngikut. Aku kontak kaput kalian nanya. Belajar hari ini, mari kita tutup pembelajarannya. Tutup dulu. Baca doa. Oke, baca doa di mulai. Berulah selesai. Oke, makasih semuanya. Bisa live ya. Terima kasih, Kak. Nanti YouTube-nya bakal dikirim. Terima kasih, Kak.